selamat menikmati video tiktoknya ini adalah indahnya seni bina masjid Al-Qadim masjid tertua di Sarawak masjid tertua di Sarawak guys wow kalau berkenaan dengan masjid pasti istilahnya yang kita kagumi adalah daripada desainnya daripada dalamnya ya interior dan lain sebagainya so saya penasaran sekali guys bagaimana istilahnya isi ataupun dalamnya daripada masjid Al-Qadim ya masjid yang terlama atau tertua di Sarawak ini jom kita tengok videonya let's go ya Allah Allahu Akbar wow cantik ya Allah dimana saya sekarang ni bang Allahu Akbar masjid yang paling tua di bumi Sarawak masjid Al-Qadim dibina pada tahun 1861 walaupun dibina di bandar Sibu yang mana di sini monopoli orang Cina tetapi Islam terus diangkat dengan mersu tanda hebat di tengah-tengah bandar Sibu Sarawak Masjid Al-Qadim yang tertua di bumi Sarawak jom tengok keunikan keindahan dalam Masjid Al-Qadim jom kita tengok luaran ni saja wow di sini guys kalau kita lihat ya pintunya aja itu kayak di Madinah guys wow saya pengen banget ketika nanti ke Malaysia gitu kan pengen eksplor masjid-masjid yang ada di sana aduh pasti menyenangkan sekali guys Allah luaran dia pun dah nampak macam apa ya Allah wah betul-betul cantik sekali seni bina yang ada di Masjid Al-Qadim ni Allah tengok pintu dia kita rasa macam tenang je jom tengok dalam dia pintu dia solid kita rasa berada dalam satu suasana tradisional tetapi dalam sebuah bandar yang modern tetapi dengan seni bina yang saya kira macam Allah sejarah Masjid Al-Qadim ini ya ini ya guys sama halnya dengan masjid yang ada di Kudus kalau tak silap saya bangunannya seperti ini seni bina-nya seperti ini guys ada menerahnya juga ulama yang hebat yaitu Tuan Haji Salam Minangkabau dari Indonesia nampak tak dari Indonesia nah itu guys betapa pertembungan budaya masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Malaysia digabungkan sampai terhasilnya sebuah masjid yang sangat indah dan sangat bersejarah di tanah tibu ni terbak di atas sana corak-corak bumbungnya membawa motif tradisional Sarawak di bumbungnya betapa mengekalkan tradisi budaya tradisional bergabung dalam pemeginan masjid Al-Qadim ni subhanallah ini kan kalau imam duduk depan pun rasa macam tenang juga betul khusyok kan ini seni bina ataupun motif yang sebenarnya dibuat di bumi Indonesia tetapi menggunakan motif yang dibawa daripada corak Kelantan dan juga terenggit oh jadi ini produknya ya istilahnya hiasan-hiasannya itu dari Indonesia tapi diambil daripada seni bina yang ada di tempatan seperti itu guys dan satu lagi keunikan yang paling utama masjid Al-Qadim ni apa dia di bawah kapet tebal ini haa ini bang kayu belian tau kayu belian yang memang daripada asal lagi bayangkan kayu belian tuan-tuan kayu guys saya kira tadi keramik ya kayu yang sangat mahal sebenarnya telahpun ada ini asal ini asal ini bukan kayu baru masjid ni sebenarnya sebelah luaran dia masih lagi asal tetapi dalamnya telahpun ditambah baik diubah suai pada tahun 2016 dan diserahkan kepada juba'ah masjid pada tahun ini adikannya masjid ni menjadi mercu tanda agama Islam yang hebat di tanah simu ni terbaik kat sini kan dia punya unik masjid ni sebab apa dia punya lantai ni ataupun kayu belian ni tak menggunakan paku tau tak menggunakan apa tu pasak 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 ni yang memang majoriti digunakan kebanyakan orang dahululah betul-betul-betul orang dahulu tidak mengenal paku guys tapi orang dahulu mengenal adalah pasak guys tapi kalau paku itu bisa karat tapi kalau pasak tak akan lekang ya kan dia tak paku tapi dia tak akan tapi satu lagi yang menarik aku nak bagitahu bahawa disini nampak berusia muda imam satu imam dua imam-imamnya bilalnya dan imam juga tengok wajah mereka berusia di bawah umur 25 tahun saya beri tanda istri pada majlis al-akadim karena mengangkat mengangkat anak-anak muda sebagai betul-betul-betul-betul jadi disini guys kalau kita boleh tahu ya kan bahwasannya di Malaysia anak-anak muda itu menjadi imam disana guys dan ini juga merupakan sebuah contoh bagi kita yang ada di Indonesia memang banyak sudah masjid-masjid yang istilahnya menjadikan imam iaitu orang-orang yang muda seperti itu masjid-masjid yang dekat perkotaan tapi dekat kampung-kampung kebanyakan itu masih yang tua-tua guys macam itu dan dekat sini juga yang muda-muda hampir tidak ada ya dekat sini pun hampir tidak ada maksudnya lebih istilahnya kenal dengan dunia luar jadi dunia masjid memang sedikit macam itu so ini menjadi pelajaran bagi kita semua kepada orang tua agar supaya kita juga istilahnya di apa namanya ya disemarakkan untuk anak muda berada di masjid seperti itu pimpinan agama Islam di masjid al-akadim ini sendiri eh bukan senang tempat lain umur macam ini duk haa betul betul saya duduk pelik ni tak nampak rupa aircon tapi sejuk sejuk masya Allah bijak tak dia orang nampak ni oh aircon dekat sini rak aircon datang ke bandar sibu jangan lupa singgah ke masjid al-akadim ni sesiapa sahajalah tak kira ini tempat tumpuan utama di tengah-tengah bandar sibu ni tak datang korang pergi korang akan misal ambil semangat roh agama Islam yang dibina yang sedia ada dalam masjid al-akadim ni oke tentu kan jom kita ke masjid al-akadim bandar sibu Sarawak kan tak gitu Allahu akbar kita tengok guys tadi guys masjid al-akadim yang ada di Sarawak sangat-sangat indah seni binanya dan boleh dikata bahwasannya masjid ini adalah masjid peninggalan dan tertua guys di Sarawak jadi disini kita bisa lihat guys perpaduan antara Indonesia dan Malaysia dijadikan satu perkawinan antara istilahnya disini bukan bukan hanya manusia yang berkawin ya kan akan tetapi disini adalah tradisi dan juga istilahnya seni bina antara Indonesia dan Malaysia sangat-sangat kuat Islam menyatukan kita semua jadi dari Minangkabau kepada Sarawak ini masya Allah la ilaha illallah ini sama halnya dengan masjid di kudus kalau tak silap saya boleh nanti browsingkan disini guys nah mohon maaf tadi saya bilang kudus ternyata disini adalah masjid demak guys yang saya tahu istilahnya masjid ini hampir menyerupai dengan apa yang ada di Malaysia tadi guys boleh kita lihat disini ya seni pada binanya jadi seperti ini bentuknya dan Masya Allah itu adalah masjid agung yang ada di demak guys jadi bisa dikatakan antara istilahnya Indonesia dan juga Malaysia daripada seni bina masjid itu tadi itu sangat-sangat mirip sekali so buat teman-teman semua Masya Allah kena datang ke masjid itu untuk istilahnya mengingat mengenang perjuangan perjuangan masa lampau yang mana mereka berjuang untuk menegakkan agama Islam di bumi Sarawak dan juga di Indonesia so terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini so juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request kepada saya tanpa requestan daripada teman-teman sekalian saya tidak tahu tentang masjid Al-Gadim yang ada di Sarawak ini terima kasih sudah tengok video ini guys sampai selesai jangan lupa untuk support terus channel ini dengan like, share, komen dan subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya saya Pamin Ududiri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax